Jadi aku mau ngasih tutorial hijab yang selama ini ditanyain banget di putik, di DM, di Instagram, di komen Kak tutorial hijabnya dong, gak mau hijab tutorial kayak gitu gitu Oke, akan aku berikan untuk kalian semua para sahabat online ku Ini adalah salah satu contoh jilbab yang aku pakai untuk review gaun malaika Dan di video review kali ini aku banyak banget dapet DM Entah itu di IG putik atau IG pribadiku Yang minta dibuatin tutorial dari hijab yang aku pakai disini Kalian bisa langsung dapetin tutorialnya dengan cara subscribe Terima kasih Di dalam video tutorial ini aku pakai baju koleksi putik Yang koleksi terbaru yang akan launching bulan Oktober 2019 Jadi ditunggu aja ya Tuh, lucu banget lho Lungannya tuh balon gitu, jadi wutu friendly dan manis banget Oke, langsung ke tutorial ya Baik, ini tutorialnya pakai pashmina dan yang pertama harus pashmina Yang kedua, bahannya harus ceruti baby doll Kalau bahan lain aku gak tahu nanti hasilnya bakalan sebagus pakai ceruti apa enggak Tapi menurutku enggak Karena karakter bahan ceruti ini kan jatuh ya Dan juga dia tuh sangat flowly banget Oke, jadi kanan kiri harus beda Mau boleh sisi kanannya yang lebih panjang Atau sisi kiri yang lebih panjang Itu tergantung kalian lebih nyaman yang posisi mana Atau angle mana yang mau kalian tunjukkan Tapi kalau aku lebih suka angle kiri yang aku tunjukkan Jadi nanti untuk gelombangnya aku ketaruh di kiri Pertama ditata dulu untuk ini Ujung jilbabnya ini kan miring ya Jadi harus di tengah-tengah hidung Kita paskan Oh ternyata di sini Oke, sudah pas Kalau buat kalian yang mungkin wajahnya udah tirus Bisa agak ke belakang jilbabnya Tapi mungkin kalau yang kurang pede Agak ke belakang bisa di agak ke depan Tapi kalau saran aku pakai jilbabnya itu Jangan sampai ujung alis ini terlalu ketutup banyak Contohnya kayak gini Jadi ujung alisnya minimal Kalau mau ketutup sedikit aja Oke, dan ini dilipat ya Harus ada lipatan gini Karena untuk apa? Fungsi lipatannya ini biar kenceng Karena karakter bahan ceruti babydoll ini Kayak agak licin Karena dia jatuh Jadi emang ini harus ada lipatan biar kenceng Terlalu disemat Dan untuk menyematnya harus di Jiput Jangan sampai Dan hati-hati jangan sampai kena telinga atau kena kulit Setelah itu Ini Diatur untuk menutupi leher Dan untuk mengaturnya ini benar-benar harus Diusahakan rapi ya Nah Kalau setelah ini Menyudah selesai Ini ditarik Dan dilipat lagi Ada lipatan juga Lalu dipentul Mentulnya ini juga Diusahakan Kena Bagian jiputnya Biar lebih kenceng Jadi kalau cuma Kena bahan jilbabnya aja Itu kurang kenceng nanti Oke Udah lumayan ketentu Nah Ini aku mau mundur Biar kelihatan Terus Untuk membuat gelombang Ini ada Aku biasanya ada dua cara Ini kan jilbab ujung Ujungnya ya Kita ambil tengahnya Dari ujung ini Kita ambil bagian tengahnya sini Sambil diatur gelombangnya Yang bagian tidak ingin diperlihatkan Bisa disembunyikan Ditaruh dalam Ini emang butuh Kejelian dan kesemian Untuk mengaturnya Oke Udah Dan dipentul Di atas Bentulnya juga harus Nempel di ciput ya Bentulnya harus Nancep di ciput Kalau enggak nanti bakalan Enggak kenceng Terus kita bentuk Draperinya Mau gimana Oke Udah Selanjutnya Masang aksesoris hijab Ini masangnya juga Pakai bantuan jarum pentul ya Pakai bantuan jarum pentul Ini masang sendiri bisa Oke Ini pertama dipasang dulu Masangnya itu disemat pentulnya Dan Menyematnya itu harus Sekali lagi Kena ciput Kalau enggak kena ciput Khawatirnya itu Enggak kenceng Dan Untuk masang pentulnya itu Kayak tekniknya Kalau kita bikin pepes gitu loh Jadi Nusuknya Masuk Naik lagi Jadi jangan cuma sekali Oke Harusnya ini ada kaca dekat Lebih oke Tapi karena enggak ada kaca dekat Ini pakai filling Oke Nah seperti ini Kalau acaranya lama Atau yang seharian gitu Lebih baik pentulnya dibanyakin Biar enggak goyang Enggak gerak Enggak jatuh Enggak geser Terus untuk Bikin draperinya Ini kan tadi aku bilang Ada dua cara Tadi kan cara yang pertama Cara yang kedua Cara yang kedua Ini teman-teman lihat ya Kita ambil Bagian tengah sini Kalau yang pertama Yang bagian tengah ujung Kalau cara kedua Bagian tengah Dari Set Ininya Enggak tahu apa namanya Oke Ini juga Bagian tengah ini Lalu kita turun Turun di tengah sini Nah ini Kalau mau draperinya Lebih banyak Dan lebih pendek Kayak gini Nanti hasilnya Cuma kalau aku Lebih suka Cara pertama Cara kedua Cara ketiga Juga boleh Kalau mau draperinya Panjang sekali Bagian ujung Dinaikkan Nah ini juga Panjang banget Draperinya Nah Kayak gini deh Jangan lupa Kalau kamu udah Bikin tutorial hijab Kayak gini Tag aku ya Di Instagram At Nisa Hairina Terima kasih Byee Byee Terima kasih.